1, 2, 3 1, Coming Soon Sunny yang sehari-hari kerja di bioskop memutuskan untuk membajak sebuah film untuk cari uang tambahan demi bayar hutang. Film yang dibajak berkisah tentang seorang cewek yang digantung karena gila dan membuat buta anak-anak di desanya. Ternyata sesok cewek di film itu mulai mengganggu Sunny. Nah, karena penasaran, Sunny mulai menelusuri kenapa dia mengalami hal gaib itu. Dia pun pergi ke desa tempat cerita dalam film itu berasal dan nonton proses B&D scan pembuatan film tersebut. Film satu ini bakalan dijamin bikin siapapun yang menonton ketakutan. 2, Ladelen Keluarga muda asal Bangkok menda ke Chiang Mai dan menetap di rumah baru mereka yang merokasi di kompleks Ladelen. Rasa bahagia mereka pelan-pelan sirna karena tiba-tiba terungkap adanya pembunuhan di kompleks itu. Kisah-kisah seram pun mulai berembus sehingga kompleks itu jadi tidak nyaman lagi untuk ditinggali. Tak disangka-sangka ternyata orang terdekat keluarga ini juga punya kisah misteri yang bikin mereka shock. Tero demi Tero tak terduga semakin menghantui keluarga ini beserta warga Ladelen lainnya. Film Horol Thailand ini cocok diri pemanas adrenalin sebelum menonton film yang paling seram. 3, Shooter Seorang fotografer dapat cernyak kecelakaan antara penglari dengan seorang cewek. Setelah kejadian itu, mulai-mulai muncul bayangan di foto-foto karya sang fotografer. Bayangan ini diduga adalah sosok sang korban tabrak lari. Pasangan ini mulai mencari tahu kehidupan masa lalu sang korban. Setelahnya, berbagai fakta yang mengejutkan bermunculan. Inilah momen yang bikin film makin seru dan bikin penasaran. Ide cerita dari film ini tergolong segar di masa itu sampai akhirnya film ini juga menjadi hit box office terbesar di Thailand. 4, Alone Film Alone ini menceritakan hubungan sepasang kembar siang, Pim dan Ploy. Ketika kecil, keduanya berusaha dipisahkan melalui operasi, tapi berujung dengan meninggalnya Ploy. Karena tidak mau dihantui rasa bersalah, Pim akhirnya pindah ke Korea saat mulai beranjak dewasa. Satu waktu, Pim harus kembali ke Thailand. Sinilah harwa kembarannya mulai mengganggu kehidupan Pim. Sampai-sampai, Pim memutuskan konsultasi ke psikolog dan teman-teman mamanya. Ternyata ada sebuah luka lama yang belum terungkap dari masa lalu sepasang kembar siang ini. Film ini dapat respon luar biasa dari publik Thailand maupun internasional. Di Brazil, film ini dipasarkan sebagai sequel dari shooter. 5. This Remorse Berjudul asli, Fakwai Naigai Toy. Film ini bercerita tentang Pert dan Tan adalah dua perenang muda yang selalu beradu di kolam demi menjadi yang tercepat dan terdepan. Di luar kolam, hubungan kuliahnya jatuh sangat dekat karena mereka adalah sahabat karib. Meski begitu, ada sisi iri dari Pert kepada Tan. Secara diam-diam, dia naksin berat sama kekasih sahabatnya itu yang bernama Aiz. Sampai satu ketika, Aiz secara misterius bunuh diri. Tan sebagai pacarnya, langsung mencari tahu alasan kekasihnya sampai meregang nyawa. Di sisi lain, Aiz mulai menghantui kehidupan Pert. Film horror romantis ini punya alur maju mundur. Namun, film ini bisa jadi pelajaran bagi kalian untuk berpikir sebelum bertindak. 6. The Promise Dua orang sahabat, Baum dan Ip, berjanji mengakhiri hidup mereka alias bunuh diri bersama karena krisis keuangan yang dihadapi oleh keluarga mereka. Namun, Ip lebih dulu bunuh diri. Karena shock, Baum langsung membatalkan niatnya. 20 tahun kemudian, Baum menjadi pengusaha sukses. Bersama anaknya, dia mengunjungi tempat dulu dia berencana bunuh diri bareng sahabatnya itu. Di dalam masalahnya, hidup Baum dan anaknya mulai tidak tenang. Arwah sang sahabat mulai mengganggu mereka berdua dan menagih janji yang dulu sempat dibuat. 7. Shame Square Shame Square merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Thailand. Film horror Thailand 2017 ini tidak boleh dilewatkan oleh para penggemar film horror. Kesannya menceritakan para remaja yang mencari tahu kebenaran rumah sosok gadis misterius di dalam sana. Beberapa dari mereka pun akhirnya diteror oleh gadis misterius ini. Para karakter pun akhirnya mencari cara untuk menghentikan teror tersebut. Selain menyuguhkan kesan horror yang menyeramkan, film ini juga memiliki kisah persahabatan yang cukup banyak polisinya. Jadi, film ini akan terasa bagus saat ditonton. Itulah 7 rekomendasi film Thailand yang paling horror dan bikin bulu kuduk melinding saat menonton. Kalau teman-teman ada rekomendasi lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe nonton bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.